Assalamualaikum semuanya, apa kabar kalian semua hari ini? Balik lagi sama aku Raras di Keras Mala Food Channel Ide menu masakan hari ini, aku bikin cemilan favorit anak Aku bikin baso tahu goreng mekar Ini adalah cemilan yang ekonomis dan bahan-bahannya juga mudah untuk didapatkan Gak usah lama-lama, yuk langsung saja kita bikin Pertama, disini aku siapkan 1 batang daun bawang dan diiris tipis seperti pada video Selanjutnya, untuk bumbu halusnya, siapkan 3 siung bawang putih Dan ini tinggal dihaluskan saja sampai benar-benar halus Selanjutnya, aku siapkan 5 buah tahu putih yang ukuran kecil Dan ini tinggal dihaluskan saja sampai benar-benar halus Kalau sudah benar-benar halus, tinggal kita tambahkan 1 butir telur Campurkan juga daun bawang dan bawang putih yang sudah kita haluskan tadi Bumbui dengan kaldu sapi bubuk, garam, penyedap, dan juga lada putih bubuk Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing saja Aduk dulu sampai merata, baru kita tambahkan Aku pakai sekitar 6 sendok makan tepung terigu Dan 12 sendok makan tepung tapioca atau aci Ini tinggal kita aduk kembali dan diuleni menggunakan tangan Uleni sampai membentuk adonan seperti ini Kalau sudah, tinggal kita bulat-bulatkan adonan seperti kita membuat cilok Jangan lupa baluri tangan kalian menggunakan minyak dulu ya Biar tidak lengket Ini dia, kurang lebih jadinya sebanyak ini Selanjutnya, tinggal kita rebus air sampai mendidih Jangan lupa diberi sedikit minyak Kalau sudah, tinggal kita masukkan basotahunya Rebus sampai basotahunya mengapung Itu tandanya basotahunya sudah matang Tinggal kita angkat saja dan tiriskan Tunggu sampai basotahunya dingin dulu Kemudian kita belah 4 Belah 4-nya, jangan sampai putus Ikuti langkah seperti pada video Kalau sudah, tinggal kita baluri dengan tepung terigu Biar tidak saling menempel pas digoreng nanti Jangan lupa, selah-selah belah 4-nya juga Harus dibaluri dengan tepung terigu Biar nanti pas digoreng bisa mekar dan tidak saling menempel Kalau sudah, tinggal panaskan minyak dan goreng basotahunya Pas digorengnya, jangan lupa sambil dimekar-mekar menggunakan capitan seperti ini Biar mekarnya itu maksimal Jangan lupa dibulak-balik biar matangnya merata Goreng sampai warnanya kuning kecoklatan Kalau sudah, tinggal angkat dan tiriskan Ini dia, sudah jadi Tinggal disajikan dengan saus kesukaan kalian Masya Allah, ini tuh rasanya benar-benar enak banget Dan bisa jadi ide jualan makanan juga loh Semoga kalian suka dengan resepnya Selamat mencoba dan sampai jumpa di video-video aku berikutnya Bye-bye